di sebuah lift salah satu hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat terekam oleh kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV itulah korban melaporkan kasus kepada pihak kepolisian. Inilah rekaman kamera CCTV saat seorang wanita menjadi korban penganiayaan oleh kakasinya. Penganiayaan terjadi di lift sebuah hotel di kawasan Cengkareng, Jakarta Barat. Tak hanya penganiayaan secara fisik, korban juga mengalami penganiayaan verbal. Penganiayaan ini dipicu, cek cok keduanya saat menghadiri acara wisuda di hotel tersebut. Berbekal rekaman CCTV, korban melaporkan kasus penganiayaan kepada pihak kepolisian. Menurut korban, pasca penganiayaan, korban terus mendapatkan ancaman dari pelaku. Termasuk saat korban melaporkan kasus ini kepada pihak kepolisian. Saat ini pun pihak kepolisian tengah memburu pelaku yang identitasnya telah diketahui. Di ruangan, waktu beradam di ruangan itu, kita sempat kayak cek cok yang tadi aku jelasin. Kayak pihal foto gitu, deal segala macem. Aku gak tanggupin dia ngatain cewek aku. Cewek murahan, cewek miskin, cewek numpang hidup. Itu semuanya di awal dia keluarin kayak gitu. Dan aku merasakan sakit hati karena memang udah banyak ucapan-ucapan dia yang aku terima. Tapi aku diem. Pas lift kebuka, itu ada orang satu cowok keluar, saya masuk berdua, lift tertutup, saya ditekan, dorong ke tembok, terus dicekek, habis dicekek saya dibanting. Habis dibanting, kepala saya terbentur sama lantai.